Ibu dan ayahnya. Kalau anak-anak punya cinta kasih pada orang tua. Pengendalian diri itulah etika, perilaku. Sebagai wujud dari moralitas cinta kasih. Oleh karena itu, sebagai penutup saya ingin menyimpulkan semua urean itu. Menurut Buddhis, untuk mempertahankan keluarga yang harmoni, keluarga yang bahagia. Tidak akan terjadi perpisahan. Perpisahan boleh terjadi hanya nanti pada waktu utusan ketiga kematian datang. Kata kuncinya, perekatnya adalah cinta kasih. Dan kalau Anda mempunyai cinta kasih, Anda harus mempunyai keterbukaan dan pengendalian diri. Demikian juga memperlakukan anak-anak. Yang mempunyai syarab psikologis secara kejiwaan, yang mempunyai rasa memiliki yang amat kuat adalah ibu. Syarab psikologis ibu mempunyai rasa memiliki anak-anaknya lebih dari ayah. Mengapa? Karena seorang ibu merasa, anakku itu adalah sempalan dari dagingku. Engkau ku kandung, saya gembol sembilan bulan. Saya bawa kemana-mana. Bagian dari darah dagingku ini. Lalu engkau keluar. Menjadi anak. Karena itu engkau adalah bagian. Seorang ibu merasa lebih memiliki anak-anaknya ketimbang suami, ketimbang sangkanya. Dan rasa memiliki ini kemudian cenderung sang ibu ingin memberikan apa saja kepada anak-anaknya. Mencitrakan, mengukir anak-anaknya. Cocok dengan ukiran, dengan citra diri. Sehingga, kadang-kadang seorang ibu, seorang ayah tidak bisa terbuka. Bersikap terbuka kepada anak-anaknya. Dia hanya mempunyai sikap instruksi, perintah, perintah, instruksi, perintah. Tapi kapan anak-anak berbicara? Membantah. Bertukar pikiran. Sebagai teman. Ibu dan ayah juga harus suatu ketika bersikap sebagai teman kepada anak-anaknya. Bukan sebagai engkau milikku. Engkau harus ikut aku. Tapi dia adalah individu yang sudah mulai dewasa. Mempunyai pendidikan yang semakin luas. Pergaulan yang semakin luas. Maka kita juga harus suatu saat bersikap seperti teman. Ayo kita mikir bareng-bareng. Baiknya pikir. Sulit banding. Kalau tidak dimemberi dari apa. Ya boleh karena itu. Kalau para pengantin yang mendengarkan urean-urean seperti ini, sesungguhnya berharga. Kalau pengantin tua ini memang waduh. Nanti saya begitu habis gengsi saya di depan anak-anak saya. Keakuan, egoisme itu suatu benteng yang besar sekali. Yang tebal sekali. Alasan yang kuat sekali. Sulit untuk membuat kita terbuka. Tapi siapa tahu ibu bapak sekarang mendengarkan urean ini. Lalu besok berubah. Anak-anak uang. Papa mama tadi malam dengar ceramah. Pagi ini kok mukanya manis. Omongnya kok lain. Dengan cara itu suatu ketika mungkin anak bisa diajak berbicara lebih terbuka. Apakah tidak bahaya ibu? Kalau anak-anak kita lebih terbuka kepada teman. Lebih terbuka kepada pacarnya. Tetapi tidak terbuka kepada ibu. Tidak terbuka kepada ayah. Tidak. Masih baik kalau mereka terbuka kepada orang-orang yang berniat baik. Kalau mereka terbuka kepada orang-orang yang tidak mempunyai niat baik. Orang tua akan kehilangan besar. Dan rasanya masyarakat sekarang ini sulit. Sulit orang tua memperhatikan, mempunyai perhatian khusus kepada anak-anaknya. Untuk terbuka. Untuk kehangatan. Untuk keakrab. Saya sering sekali mengatakan, ya sekolah yang baik itu kan mempersiapkan karier mereka. Karier itu hari depan mereka. Tapi siapa yang mempersiapkan karakter mereka? Ibu dan ayah harus mempersiapkan karakter mereka. Sekolah formal hanya mempersiapkan karier mereka. Tetapi sekolah tidak bisa membentuk karakter anak-anak. Ibu dan ayah adalah yang berhak. Yang mempunyai kewajiban untuk ikut membentuk karakter anak-anak. Selain menurut dhamma, anak-anak membawa karmanya sendiri dari kehidupan yang mampu. Tetapi pendidikan orang tua, pendidikan formal, lingkungan, semuanya mempunyai pengaruh. Kalau sekarang tidak ada kondisi yang menunjang, jangan harap. Meskipun karmanya yang lampau itu baik, kemudian akan berbuah begitu saja. Kalau kondisi tidak menunjang, Anda tidak bisa menikmati yang baik. Meskipun sudah pernah hilang. Sekarang ada siaran yang bagus. Latifi atau mungkin Indonesia, bagus sekali. Sekarang jam berapa? Jam sekian. Siarannya sedang berjalan. Tapi Anda tidak punya persiapan. Televisinya bobrok, apalagi antenanya tidak pernah diperbaiki. Apalagi niat untuk membuka televisi juga tidak. Hanya bermales-malesan saja. Bagaimana Anda bisa menikmati siaran itu? Meskipun siaran itu sekarang ini ada. Anda tidak prepare. Tidak mempersiapkan kondisi. Televisi Anda tidak bisa menyala mendadak begitu tidak bisa. Kalau televisi Anda menyala mendadak, malah melayu nanti. Mediani Wong. Jadi televisinya harus dibuka. Channelnya harus dicocokkan. Antenanya harus bagus. Baru bisa menangkap siaran yang sedang. Yang sedang disini. Sama seperti kita. Andai kata hidup yang lampau. Kita banyak berbuat baik. Menanam karma-karma baik banyak. Sekarang tidak ada preparation. Sekarang tidak ada persiapan. Sekarang tidak ada kondisi. Yang cocok. Anda jangan mengharap. Dupiah dulu sudah pernah berbuat baik banyak. Sekarang saya akan tidak mendapatkan kesulitan. Kalau kondisi tidak cocok karma-karma yang lalu. Tidak. Ibu bapak dan saudara-saudara. Inilah sebagai kesimpulan dari urean saya. Yang mungkin agak panjang lebar. Kata kunci adalah cinta kasih. Dan wujud cinta kasih dalam keluarga adalah keterbukaan. Kemudian pengenjari. Ada satu perumpamaan yang juga sangat baik. Sebagai kunci daripada urean ini. Seorang psikolog mengatakan. Kalau Anda makan setiap hari pakai sendok dan garpu. Ya ingat saja itu. Kadang-kadang orang membeli hiasan dinding. Sendok besar, garpu besar dari kayu itu. Pasang begitu. Dan tiap hari kita makan dengan sendok garpu. Apa artinya sendok garpu itu bentusan? Tetapi meskipun sendok garpu itu benturan. Piringnya jangan sampai pecah. Sendok garpu yang benturan waktu kita gunakan untuk makan itu. Tidak sampai memecahkan piring. Kalau orang makan pakai sendok garpu, piringnya pecah itu luar biasa itu. Luar biasa. Jadi begitulah kita harus menjaga keharmonian, keterbukaan. Dan yang paling penting pengendalian diri. Untuk menjaga kelangsungan kehidupan sebagai perumahan. Meskipun hidup berumah tangga, mencapai kesucian masih bisa. Kesempatan mencapai kesucian. Orang mencapai kesucian, mencapai kebebasan. Tidak monopoli dengan menjadi bingung. Orang mencapai kebebasan dari peneritaan yang sering dikatakan nipan. Tahap-tahapnya adalah sotapati, sakat agami, agami, arahan, tingkat kesucian pertama, kesucian kedua. Bagaimana kaitannya dengan kepercayaan saya? Bisa dicapai meskipun seseorang hidup berjuaga. Hidup bebas dari peneritaan, mencapai kesucian. Bukan monopoli para pertapa, bukan monopoli mereka yang hidup selibat. Meskipun Anda sekalian, ibu, bapak, dan saudara, hidup berkeluarga ada kesempatan untuk bebas dari peneritaan, mencapai tingkat-tingkat kesucian, sotapati, sakat agami, dan sebagainya. Saya kira cukup sekian dan mudah-mudahan urean ini bermanfaat bagi ibu bapak. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Para hadirin yang berbahagia, demikian tadi hampir satu setengah jam kita mendengarkan pembabaran drama oleh yang mulia Biku Sri Panyawaro. Tiba saatnya bagi Anda untuk mengajukan pertanyaan, namun kami mohon pertanyaan disampaikan dengan singkat dan jelas. Kami persilahkan. Di sini tidak ada jam. Saya usul daya kasabah di belakang sana kalau ditempel jam. Atau sengaja jamnya ditempel. Silahkan ibu bapak kalau ada pertanyaan. Mungkin dua penanya lebih dahulu. Tapi saya mohon, meskipun malam hari ini topiknya adalah hidup harmoni di dalam berkeluarga, Sudara bisa mengira-ngira. Kehidupan orang berkeluarga yang saya sebagai Biku tidak pernah menjalani, ya jangan ditanyakan di sini. Yang mana Bante, ya tahu sendiri. Tidak usah dicetak-cetak, ya tidak usah. Nama kami Brianto, dan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan yang akan kami ajukan ialah hal-hal yang sering terdapat di dalam kehidupan masyarakat kita ini. Sebelum to the point, saya cerita dulu sedikit latar belakangnya. Salah seorang anak dari kawan saya, pria ya. Selain tidak berbakti terhadap orang tuanya, justru membuat orang tuanya itu jengkel, marah, temas, dan kegi. Pasalnya, anak itu sekolah nilainya tidak baik. Setiap hari keluar bermain dengan teman-temannya. Pulang larut malam, bahkan kadang pagi hari. Katanya main internet. Pulang pagi lalu tidur, sore bangun, malamnya pergi lagi. Bagaikan seikor kelalawar, siang tidur, malam keluyuran. Kalau minta uang ayahnya tidak diberi, minta sama mamahnya. Biasanya itu seorang mamah sangat menyayangi anaknya ya. Maka ada kata-kata menyebutkan, Sesang Ceyu Mamah. Apa artinya? Di dunia ini hanya mamalah yang paling baik. Tetapi kalau mamahnya juga ikut jengkel, tidak diberi uang, maka sepeda motornya lalu digadikan kepada temannya. Terpaksa orang tuanya itu harus menebus. Kadang pernah sekali itu sangking jengkelnya disuruh pergi, diusir. Kalau dipandang dari segi dama, ini berarti anak itu sebagai penagih hutang karma. Tapi kalau dipandang dari kacamata masyarakat, ada orang mengatakan itu karena pergaulannya kurang baik. Kurang diawasi oleh orang tuanya, sehingga ikut terjerumus ke jalan sesat. Budi pekerti dan moralnya bejat. Kalau menurut pendapat saya, presentasinya ini sangat sedikit ya. Karena sebagai muda, yang belum mampu mandiri, kalau sudah diusir itu kan memiliki rasa takut. Apalagi kalau ditangisi oleh mamahnya, setidak-tidaknya hati nuraninya akan tergugah atau tersentuh. Tapi anak ini tidak, malah menteles. Bagaikan baja. Pertanyaan yang kami ingin tanyakan, apakah ada cara, baik dari segi karma maupun non-karma, untuk dapat membantu, meringankan penderitaan kawan tersebut. Bila bisa merubah keadaan itu, maka kawan itu akan merasa bahagia. Kita pun akan merasa senang. Demikian pula Bante juga akan merasa gembira. Karena metode dan karma yang diajarkan ternyata bermanfaat. Bisa membantu meringankan penderitaan orang lain. Kira-kira teman itu ada di sini? Tidak ada. Tapi mungkin ini banyak dijumpai oleh kawan-kawan sedarma di sini ya. Lalu pertanyaan kedua. Seorang Buddhis di dalam menjalani kehidupan sehari-hari sudah sesuai dengan Pancasila dan sesuai pula dengan norma-norma di lingkungannya. Tapi belum dapat mengkikis tiga akar kejahatan yang ada pada dirinya, yaitu loba, dosa, dan moha. Bila demikian, apakah telah bisa mencapai tingkat kesucian? Apakah harus meninggalkan kehidupan duniawi seperti yang dilakukan oleh para bikku? Pertanyaan ketiga. Terakhir ini, oh ya. Ya, terakhir. Saya membaca buku Ajaran Agapa Buddha dikisahkan pada zaman Sang Buddha terdapat seorang bikku bernama Cula Pantaka. Beliau disebut sebagai bikku yang sangat bodoh. Kakaknya bernama Maha Pantaka juga seorang bikku itu sudah bosan mengajarkan pelajaran kepada adiknya. Bahkan sebuah syair saja tidak pernah dapat menghapalnya. Sehingga membuat kakaknya itu amarahnya memuncak. Cula Pantaka dimarahi. Sudah kamu pulang saja. Menghapalkan satu baik syair pun sudah begitu lama masih tidak mampu. sehingga adiknya itu patah hatinya menangis dan meratapi kebodohannya. Sang Buddha mengetahui hal tersebut lalu menghapiri Cula Pantaka dan bersabda. Kamu jangan bersedih. Tobalah gosokkan kain putih ini di dahimu. Setiap kamu menggosok kamu berkata saya membersihkan kekotoran pikiran saya. Cula Pantaka merasa bahagia sekali karena mendapat perhatian dan bimbingan secara langsung dari Sang Guru Agung. Dengan penuh keyakinan dan konsentrasi beliau lalu melakukan apa yang dianjurkan oleh Sang Buddha. Akhirnya beliau mencapai tingkat kesucian tertinggi yaitu menjadi arahat. Yang ingin kami tanyakan faktor atau kondisi apa sehingga Sang Biku tersebut begitu mudah dan cepat mencapai tingkat arahat padahal beliau disebut-sebut sebagai Biku yang sangat bodoh. Kemudian seorang Biku apa boleh marah? karena dalam kisah itu disebut ya Maha Pantaka itu memuncak amarahnya dan memarahi adiknya. Seorang Biku seharusnya memuncai rasa cinta kasih dan kasih sayang. Itulah pertanyaan kami mudah-mudahan pembabaran dari Pak Bante bisa menambah pengetahuan para kawan-kawan sedarma yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Saya senang dengan pertanyaan dan ungkapan-ungkapan yang disampaikan ini. Rasanya tiga pertanyaan ini bisa mengisi masyarakat ini sehingga mungkin yang lain agak mengalah Ibu Bapak biasanya kalau kita melihat keluarga lain itu kita melihat wah dia itu kecukupan hidupnya tentera dengan korakoyohawa ediwi perang mengerak terus yang baru bom-boman ada pepatah memang rumput tetangga itu biasanya kelihatan lebih hijau dari rumputnya sendiri tadi saya baru diceritai Pak Budi kemarin sebetulnya saya berpikirnya saya yang dibalik untung saya melihat Dharma guna wah disini kok bagus coba kalau saya belum berbuat saya berpikir rumput tetangga biasanya lebih hijau rumputnya sendiri selalu dilihat jelek demikian juga ibu bapak sebagai suami sebagai istri melihat suami yang lain atau istri yang lain lebih baik kalau hal itu tidak di atasi tidak di itu tentu raga saat air yang salah ketulan itu sebetulnya saya mempunyai ide tambah air tambah air tambah kalau ada satu atau dua pasal kalau menjadi dua gelap tiga gelap empat gelap biar menyatakan membagi-bagi pengalaman itu acara seperti ini akan lebih menjadi aktual lebih berhidup ya tentunya pasangan ini seperti air yang asin berbuat baik itu seperti airnya 20 tahun 25 tahun bagaimana dia mengatasi kesulitan ketidak cocokan kalau timbul tentang makanan tentang warna tentang pekerjaan tentang mengatur keuangan saya rasa itu tentu lebih baik selain saya memberikan urean dari pandangan damah ada satu atau dua keluarga yang membagi-bagi pengalaman mereka kalau hal ini bisa diangkat di dalam satu seminar lama-lama ya tekanan darah tinggi ibu bapak ada dua sudut orang memandang masalah yang timbul yang saya jelaskan pada waktu magha buja di klaten dan mungkin juga di sini kalau ibu bapak mempunyai anak atau suami atau istri yang menimbulkan kejengkelan menimbulkan masalah menimbulkan rasa tidak senang kalau kita berpikir biasa ibu bapak akan berpikir dia ini sumber masalah dia ini anak durhaka dia ini salah membuat masing membuat sopo tetapi cara berpandang yang kedua menurut damah mereka itulah sesungguhnya guru-guru kesabaran guru kesabaran yang sebenarnya guru kesabaran yang sesungguhnya adalah mereka-mereka para biku para pengkotbah hanya cerita oh kesabaran itu perlu daya tahan mental itu perlu kalau orang tidak mempunyai daya tahan mental tidak punya kesabaran apapun tidak bisa dihasilkan apapun tidak bisa dicapai tetapi siapa yang menjadi guru yang sebenarnya untuk melatih kesabaran melatih daya tahan mental adalah keadaan suami istri anak-anak teman-teman mereka-mereka yang berperilaku tidak baik kepada kita yang berperilaku tidak cocok dengan kehendak kita yang ingin menghancurkan kita mereka itulah guru kesabaran sokrates seorang filsuf yang terkenal istrinya itu buah 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 lewat rewet istrinya bernama santinet buah tiap buah hari di daerah saya mengatakan koyok buah dat sewa kalau buah dat seribu bunyi semua suatu hari istrinya sakit sakit keras demam tidak bisa bed teman-teman sokrates mengatakan wah hari ini kamu bebas merdeka istrimu kan terlentang begitu demam sokrates mengatakan hari ini saya tidak bisa tes diri saya tidak bisa kalau kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan suami marah atau istri sedang cerewet cobalah melihat inilah guru kesabaran guru kesabaran guru kesabaran baru in action bagaimana anda bisa mempertahankan sampai kalau istri-istri itu cerewet sering orang menyebut santinet anda punya santinet berapa di rumah satu dua nah ibu bapak dan saudara-saudara bagaimana bagaimana untuk bisa bertahan ada dua pengertian yang bisa kita kembangkan untuk bertahan menghadapi kondisi keadaan lingkungan yang tidak seperti yang pernah saya contohkan kalau anda endekos tetangga anda itu nyetel kuah undang dutan buan terbuan terame rame padahal besok saya harus ujian harus bersiap-siap malam ini saya harus sinau bagaimana dia mengganggu anda menganggap dia pengganggu atau anda menganggap dia kesempatan saya untuk bertahan saya bisa bertahan atau tidak ataukah saya orang yang sangat lemah kalau tidak ada tantangan anda tidak mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri sang muda mengatakan kalau anda akan bertapa mau bertapa melatih diri kanti paramang tapu titika cara melatih diri cara bertapa yang paling tinggi adalah kesabaran kita sabar dari yang rendah-rendah dulu sabar dari makan tidak enak makan terlambat minum terlambat ini agak panas terlalu dingin badan sakit macet di jalan apakah kita bisa bersabar dengan ini atau tidak nanti di wihara kalau ada pembagian buku wah rebutan anda bisa bersabar tidak kita bersabar dari yang rendah-rendah dulu kesabaran yang kecil-kecil yang rendah-rendah ini adalah kemampuan kita untuk menghadapi yang lebih besar bersabar bersabar menghadapi suami menghadapi istri menghadapi anak menghadapi teman-teman menghadapi fitnah menghadapi cacimaki kita dihujat dan sebagainya kita berlatih dari yang rendah-rendah kita bersabar dari yang rendah-rendah dengan demikian kita akan mampu pelan-pelan menghadapi yang lebih tinggi yang lebih tinggi yang lebih pelik yang lebih sulit ibu bapak pengertian apakah yang ingin saya sampaikan yang ingin saya anjurkan yang pertama apapun yang dihadapi anak yang seperti kelelawar tadi saya baru berpikir jangan-jangan dia lahir lahir dari alam kelelawar pergi malam pulang pagi siang tidur malas atau menghadapi istri yang tidak sesuai yang malas yang pemboros suami yang tidak bijak yang pertama harus dimengerti semuanya itu adalah akibat karmanya sendiri yang terbuka kalau sudah mengerti begitu itu marah jengkelnya itu mudun turun pelan-pelan kalau bukan akibat karma anda anda tidak akan mendapatkan keadaan yang begitu anda tidak akan dapat santinet anda tidak akan dapat anak kelelawar anda tidak akan mendapatkan musuh anda tidak akan mendapatkan orang yang ingin membunuh semuanya kalau datang akibat karma kita lah kalau bukan karma kita dari mana apa Tuhan apa Tuhan yang mengirimkan anak yang kukwai kukwai begitu apa Dewa yang membuat kita menderita menurut pandangan Buddhis akibat karma kita sendiri tidak ada jawaban lain kalau bukan akibat karmamu dia tidak akan datang kepadamu lalu bagaimana diterima diterima dan dihadap apakah dia bisa berubah apakah anak yang nakal suami istri seperti itu bisa berubah yang penting bertekadlah bertekad untuk berubah mengubah mencari segala macam cara untuk mengubah pernah saya menghadapi satu anak yang minum minuman keras ibunya sampai setengah mati ayahnya sudah meninggal waktu dia masih berumur berapa 7 tahun atau 8 tahun berkali-kali saya berikan nasihat berikan pandangan risikonya minum-minuman keras pemboros dan sebagainya tidak bisa berhenti tetapi anak ini sangat dekat dengan ibunya anak ini anak bungsu dia dekat pada ibunya ibunya sangat sayang kepada dia saya katakan kepada dia setelah berkali-kali dicoba dicoba tidak mempan akhirnya ada satu kalimat saya pun tidak tahu bahwa kalimat itu akan mempan tapi akhirnya mempan saya katakan kalau mamahmu mati mamahmu mati kamu belum berubah masih judi masih mabuk ulang malam teman-teman tidak karu-karuan mamahmu meninggal mamah akan kecewa yang tidak bisa diubati nanti kalau jatuh kecewanya itu dibawa mati tetapi kalau kamu bisa berubah sekarang stop minuman keras berhenti andai kata mamah meninggal karena melihat kamu sudah menangis dia menangis keras garong-garong itu sampai orang-orang dihara pada menengok ada persoalan apa dan mulai saat itu terjadi perubahan di dalam di dalam lingkungan anda menjengkel apalagi lalu dia pacar saya katakan sama mamahnya tante itu pacarnya itu diminta itu untuk memberikan nasihat pacar itu biasanya lebih mandi ketimbang yang menasehati mamahnya atau orang kalau pacarnya baik kalau pacarnya sami mawon bagaimana bantai wah ya sudah ini PR PR kelas berat ini guru kesabarannya tambah dua kita bisa mencari saya sering menganjurkan salah satu cara adalah cari siapa yang paling disegani oleh anak itu atau oleh sang suami dia mungkin segan pada kakaknya yang paling tua atau dia mungkin segan kepada temannya yang itu temannya yang itu meskipun orang lain kalau dia berbicara suami saya itu enggak tek hormat mempunyai respek mempunyai hormat mempunyai sungkan kepada dia nah kita bisa meminta tolong pada dia minta jasa orang ketiga kalau kita tidak mampu untuk membuat perubahan untuk memberikan pengertian yang penting ibu bapak dan saudara ada niat untuk mengubah ada niat untuk melakukan perbaikan jangan putus asa apalagi kita belum menutup mata kita tidak lumpuh kita tidak berbaring di rumah sakit kita tidak stroke kita tidak brutal kita tidak pansui kita masih sehat masih mampu cobalah dengan bertekad setiap berbuat baik setiap meditasi dengan bertekad membuat tekad semoga dengan kebaikan yang kulakukan ini anakku menjadi baik semoga dengan kebaikan yang kulakukan ini suamiku menjadi baik tetapi kalau anda sendiri tidak mau menjaga diri tidak mau berbuat baik anda sendiri juga amburadul ya sudah habis boleh karena itu saya mengatakan atanang rakanto parang rakanti parang rakanti kalau anda ingin menjaga suami anda anda ingin menjaga istri anda anda ingin menjaga anak anak anda jagalah diri anda sendiri dulu parang rakanto atanang rakanti kalau anda ingin menjaga orang lain jagalah diri anda karena dengan menjaga diri anda anda menjaga orang lain ya kalau sebagai suami sebagai istri dia sendiri pemarah dia sendiri tidak bisa mengendalikan diri suka mabuk suka keluyuran bagaimana dia bisa mengharapkan yang lain berbuat baik kalau sang ibu tidak bisa mengendalikan diri tidak punya perilaku yang baik dia menginginkan saya ingin bantai keluarga saya ini tentram baik saling menghormat rukun dia sendiri tidak bisa mengendalikan dirinya keluar seenaknya pulang seenaknya bermabu-mabuan kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri jangan harap dia bisa mengendalikan diri orang lain karena itu dari mana harus memulai dari mana negara ini harus diperbaiki dari mana keluarga ini harus diperbaiki dari mana siapa yang harus memulai lebih dahulu diri kita sendiri atanang rakanto parang rakati kalau kita bisa mengendalikan diri kita kita akan melindungi orang lain parang rakanto atanang rakati kalau kita ingin menjaga orang lain jagalah diri anda sendiri kita kita mulai dari diri yang pertama segala sesuatu yang timbul adalah akibat karma tidak ada alasan lain yang kedua pengertian yang kedua apa atau di dunia ini yang kekal tidak ada yang kekal orang yang jahat yang bikin masalah bikin problem tidak selamanya akan mengganggu kita suatu ketika dia akan bertahan saja jangan putus asa bertahan ya kalau dia tidak mau berubah bagaimana sang soya berubahnya itu sang soya jelek yang besor pasti mati habis karma kita habis ya kalau dia tidak mati mati bagaimana ya anda mati dulu habis berapa berapa lamanya hidup di dunia ini tidak sampai 100 tahun mari kita bertahan sambil berusaha yang datang itu akibat karma kita tidak pemberian Tuhan tidak hukuman Dewa tidak kutukan akibat karma kita sendiri mari kita hadapi dengan menghadapi itu kita mendapatkan keuntungan melatih daya tahan mental melatih kesabaran kita selain itu tidak ada segala sesuatu di dunia ini yang yang kekal semuanya kita cari cara minta tolong belajar mendengar khotbah mendengar karamah konsultasi cara cara ada satu cerita sebagai penutup pertanyaan ini ada suami yang suka judi kalau dia sudah kalah judi dia gedor istrinya dia todong dia minta dan sampai ditekak segala macam sering dia melakukan itu suatu hari istrinya melahirkan anaknya masih beberapa bulan dia pulang dari berjudi kalah dia ingin uang banyak untuk menutup kekalahannya tetapi sang istri tidak putus asa bagi dia cerai itu tidak tidak terpikir saya akan berusaha memubah suami saya apalagi nyepatani so lahir mereka usah ketemu dia tidak dia menjaga moralnya dia berusaha berusaha dengan segala macam cara tekadnya itulah yang kemudian manjur ada saja jalan suatu hari dia pulang mau menggedor menodong istrinya tapi waktu dia mau masuk istrinya sedang menidurkan anaknya yang ngeloni anaknya waktu dia mau masuk mau menggedor istrinya itu dia melihat babon ayam lagi mau mengeluarkan telur nah tiba-tiba dia tertarik menggedor istrinya dia urungkan dia memperhatikan babon keluar telurnya dan berdarah dan dia melihat saat itulah dia bertekad saya akan berhenti berjudi begitulah seorang wanita meskipun binatang betina dia mempertaruhkan hidupnya untuk melahirkan saya dulu juga dilahirkan ibu saya seperti itu ya sepilih peristiwa itu sepilih dan tidak bisa diskenario sebelumnya sang istri tidak pernah berpikir sok tak golek seperti babon singarep mengendok ben bojoku nonton tapi karena dengan tekad dengan tekad dengan tekad dengan usaha tidak putus asa tidak putus asa dia berhasil punya anak yang kukwe punya anak yang tidak mendengar kata punya anak yang nakal punya istri punya suami yang suka menyeleweng akibat karmanya seri masa betul bukan akibat karmanya dari mana jadi dulu hidup yang dulu saya juga mungkin suka menyeleweng oh ya pasti tidak ada sebab tidak ada akibat hukum alam itu adil tidak akan terjadi begitu saja ujuk-ujuk itu tidak mungkin ada ada sebabnya dan yang membuat sebab itu anda sendiri kalau bukan anda yang membuat sebabnya persoalan itu tidak datang pada anda baik nanti terlalu panjang loba dosa moha memang sumber sumber kekotoran batin sumber kejahatan dan yang membuat kita menerit apakah bisa Bante membersihkan loba dosa dan moha keserakahan kebencian kegelapan batin kekotoran batin bisa tidak harus menjadi Biku meskipun hidup rumah tangga tetapi Bante saya sudah menjalankan silah dengan baik ya para Biku juga mengatakan saya menjalankan winaya dengan baik berusaha untuk melihat keserakahan kebencian semaksimal mungkin saya ingin potong 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 tetapi mengapa mengapa saya kok belum mencapai kesucian saya belum mencapai kebebasan karena simpanan karma yang lampau juga mempengaruhi ada orang yang meditasi sebentar dia maju banyak memperoleh nyana dan sebagainya ada yang meditasi mati-matian bertahun-tahun dia tidak mencapai apa-apa apa sebabnya agama Buddha menjelaskan faktor karma yang lalu memegang peran ada empat hal usahanya keras hasilnya bagus usahanya keras hasilnya sedikit di bidang spiritual atau di bidang kedunia usahanya sedikit hasilnya sedikit usahanya sedikit hasilnya banyak ada empat kasus dia itu hanya angkat telepon yang membantu sebentar saja sudah punya pabrik si meme ini buka pabrik sana pabrik sini usahanya kan hanya gitu-gitu aja suaya ini peras keringat tiap hari jungkir jempale hanya begini saja kalau orang mengerti dama dia akan melihat ke dalam yang timbul bukan iri hati yang timbul bukan keser kebencian yang timbul bukan jeles dia akan melihat ke dalam faktor karma kita berbeda paramitanya berbeda apalagi saya saya sebagai piku saya bekerja berapa tahun 28 tahun 29 tahun saya kok belum seperti meme belum seperti pak sundorah di malang di malang ada seorang pedagang besar pabrik plastik usianya itu persis dengan usia saya saya pikir mungkin kalau saya tidak menjadi bikku mungkin saya bisa menjadi seperti dia atau mungkin menjadi orang miskin apa yang membedakan ini apa yang membedakan ini dia usaha mati-matian dia usahanya begitu-begitu saja dia tidak maju dia majunya besar karma yang lampau yang membedakan bukan Tuhan memberi kenasib yang berbeda mengkorak tidak adil logikanya kalau usahanya keras hasilnya banyak ada tapi ada yang usahanya keras hasilnya sedikit logikanya kalau usahanya itu sedikit hasilnya sedikit ada tapi ada yang usahanya itu ringan hasilnya banyak demikian juga di bidang spiritual para biku winayanya baik loba dosa muhanya berusaha untuk dikikis dikurang perilakunya bagus tapi tidak begitu maju dia meditasi mati-matian dia menyepi dan sebagainya dan dia tidak menyalahkan yang lain dia tidak protes pada yang lain ya karma saya sendiri yang lampau yang menjadi penghalang kalau begitu usaha kerasnya sekarang ini kan tidak ada gunanya siapa bilang apa yang dia lakukan sekarang menjadi timbunan menjadi simpanan menjadi deposit sehingga kelak kemudian usaha dia bisa menjadi lebih mudah kalau sekarang dia dengan usaha keras tidak mendapatkan apa-apa kemudian dia menurun saya rewangi begini juga tidak dapat apa-apa saya sudah menyerah saja dia tidak punya deposit dia tidak punya simpanan yang akan datang dia bisa lebih hancur lagi sekarang dia usaha keras dia tidak mendapatkan manfaat dia tidak mendapatkan hasil yang sebanding tidak soal kita masih punya hari depan apalagi umat buddha kan bisa ngelucu kita kita akan percaya setelah meninggalkan hidup kembali hidup kembali harapan kita kan masih jauh sekarang kita gagal sekarang kita invalid sekarang kita cacat tidak ada kamus bagi umat buddha untuk patah semangat hidup yang akan datang masih ada kalau saudara-saudara kita yang hanya percaya hidup sekali wah itu kecewa banget hidup hanya sekali seperti ini umat buddha tidak akan kecewa mengapa? karena ada hidup yang akan datang roto males-males juga tidak apa-apa masih ada hidup yang akan datang yang saudara-saudara kita umat beragama lain yang tidak percaya hidup yang akan datang wah harus kerja keras sekarang gagal gagal kita masih ada hidup yang akan datang buat apa susah-susah meskipun itu juga tidak benar kalau hidup yang akan datang kita tiba di dalam kondisi yang sulit kita juga tidak bisa maju kita hidup di negara yang sangat menderita seperti di Uganda di Nigeria seperti di tempat peperangan dan sebagainya atau sebagai binatang kita juga tidak bisa maju karena itu meskipun kita percaya kelahiran yang akan datang kita yakin ada kelahiran yang akan datang sekarang kita juga harus usaha keras sebab kalau yang akan datang kondisinya tidak menunjang kita juga tidak akan bisa mencari oleh karena itu meskipun serakah benci itu belum habis mari kita usaha 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 kapan bantik bisa habis suatu saat kita akan sampai terakhir mengapa culapan takah begitu diajari sederhana saja dia bisa mencapai kesucian mengapa kita berusaha keras tidak bisa mencapai seperti yang tadi culapan taga ini sang Buddha mengatakan dalam hidup yang lampau dia banyak melatih diri banyak bermeditasi banyak belajar sampai bingung lalu dia buang karena terlalu bingung belajar ini belajar filsafat ini itu ini itu sampai bingung selain dia juga banyak berbuat baik banyak lalu dia bertekad saya mau lupa 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 yang akan datang saya mau lupa 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 dia hidup kembali menjadi biku sulit menghafal diberi syair empat kalimat yang pertama dihafalkan yang kedua dihafalkan yang pertama lupa yang pertama dihafalkan yang kedua lupa dedel banget sebetulnya dia tidak dedel mengapa dia mempunyai mempunyai kondisi begitu ya karena karmanya sendiri hidup hidup lampau dia bertekad berniat betul betul berniat saking bingungnya kakak ini kakan ilmu aku mau lupa nah itu membentuk hidupnya yang akan karena itu hati-hati kalau saudara punya pikiran itu hati-hati seperti di zaman sang buddha ada orang yang hidup seperti binatang dia tidak memakai pakaian dan dia berjalan dengan merangkak kalau makan dia maaf seperti anjing seperti kucing apa dasar pemikirannya aku mau hidup kayak binatang begini tidak berpakaian merangkak makan dengan mulut karena binatang itu bebas tidak ada moral tidak ada pelanggaran hukum tidak ada berbuat kesalahan tidak ada beban bebas aku ingin seperti binatang binatang begini aku ingin bebas kayak binatang supaya nanti kalau meninggal aku bisa bebas sang buddha melihat kemudian pada waktu itu kalau tidak salah ananda ananda bertanya bante kalau dia meninggal dia lahir kembali apakah dia bisa bebas dari penderitaan karena dia ingin bebas seperti binatang tidak terikat moral tidak terikat kewajipan tidak terikat tata krama ingin bebas seperti binatang sang buddha mengatakan ananda dia akan lahir kembali menjadi binatang betul karena sebelum dia meninggal dia sudah mempunyai pikiran menjadi binatang 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 oleh karena itu kalau saudara mempunyai pikiran kebencian keserakahan sekarang juga buang saja mengko kalau lahir kembali ketemu meneh saya bunci sekali sama dia bunci saya kalau lahir bisa ketemu lagi ada saja jalannya entah karena masalah kecil entah karena ini karena tersinggung itu lalu menjadi musuh mengapa begitu gampang begitu gampang bukan persoalan yang prinsip dia bisa marah bisa saling pukul ada kebencian dari kehidupan yang lampau kemungkinan yang dia berikan yang tidak diselesai ada cerita kali yakini istri muda dengan istri tua yang saling musuh dia akan lahir kembali lahir kembali berapa kali yang satu lahir jadi ayam yang satu lahir jadi tikus ayam punya telur dimakan oleh tikus ayamnya benci dengan tikus ayamnya lahir menjadi harimau tikusnya lahir jadi kijang kijangnya punya anak dimakan harimau terus sampai di jaman sang Buddha sang Buddha mengatakan kalau tidak bertemu dengan saya tidak mendengar dhamma tidak berhenti kebencian beribu ribu tahun kamu akan selalu begitu masalahnya suaminya tidak punya anak istri pertama menganjurkan suaminya kamu cari istri baru saja istrinya sendiri yang menganjurkan biar kamu punya keturunan dapat setelah istrinya yang baru ini melahirkan anak istri yang pertama tidak senang anaknya diambil dibuang diganti anak kucing anak yang kedua lahir buang lagi ganti lagi anak kucing anak yang ketiga dibuang lagi nah istrinya yang kedua tahu selama ini yang melakukan itu adalah istri yang pertama begitu kebenciannya tidak bisa dipadam sehingga kemudian istri yang pertama lahir menjadi ayam istri yang kedua lahir menjadi tikus tiga kali ayam bertelur tiga kali dimakan tikus timbul kebencian ayam itu pada tikus tikusnya lahir jadi kijang ayamnya lahir jadi harimau tiga kali kijang beranak tiga kali dimakan harimau terus begitu dendam itu akan berkeluan oleh karena itu berhenti sebaliknya kalau ibu bapak mempunyai cita-cita yang baik ingin mencapai kesucian ingin menjadi biku ingin menjadi pertapa ingin menjadi dewa misalnya meskipun sekarang tidak mampu pelihara lah saya ingin bangun rumah sakit ingin bangun sekolah ingin memberikan manfaat pada orang banyak meskipun belum mampu cita-cita itu jangan dibuang suatu saat kemudian dalam hidup yang akan datang kalau kondisi memungkinkan itu bisa terlaksa sang Buddha kasih kain warnanya putih jula pantaka yang bodoh disuruh berjemur kemudian keluar keringetnya dia hapus raju haranang raju haranang saya ingin membersihkan kekotoran kalian lihat kok jadi hitam jadi kotor tadi putih dia memperhatikan itu dengan penuh dia melihat anija disitu dia melihat perubahan disitu dari putih jadi hitam jadi hitam anija tidak kakau dia mencapai pencerahan dengan melihat anija waktu dia ngusapi besok aku tak praktek cari kain putih berjemur raju haranang raju haranang kok tidak jadi arahat ya tidak jadi arahat saudara mungkin saudara sampai keseleng lapi baduknya ini mengapa tidak ada persiapan yang cukup dari karma yang lain mengapa culapan takkah bisa dia punya persiapan yang cukup dari hidupnya yang lain kita tidak tidak ada alasan untuk iri hati tidak ada ujuk ujuk di dunia ini tidak ada ujuk ujuk hukum alam tidak mengenal ujuk ujuk culapan takkah tidak ujuk ujuk mencapai kesucian dia melakukan persiapan dalam hidup yang lampau panjang sekarang mengapa kondanya mendengar sang buddha berkotbah mendengar pertama kali dan kotbahnya mungkin pendek tidak sepanjang kotbah saya ini dia mencapai kesucian sota panah saya ini mendengarkan kotbah sudah koleksi kaset itu sudah banyak kok belum sota panah anda belum punya persiapan sebelum kondanya bertemu dengan sang buddha berapa lama dia bermeditasi berapa lama dia mempunyai latihan moralitas mempunyai latihan sila dalam hidup yang lampau berapa banyak dia berbuat baik ketemu sang buddha kan seperti diberi kunci seperti sudara jalan dari sini ke Semarang memang sekarang sudara sudah bawa kunci mau buka rumah yang di Semarang tapi sudara baru mulai berjalan dari sini jalan kaki ke Semarang kapan mau sampai saya sudah bawa kunci bante iya bawa kunci tapi rumahnya kan disono anda harus bersabar pelan 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 meskipun selangkah itu berguna kan ada pepatah tionghoa satu mil atau satu li jarak yang begitu jauh harus dimulai dengan satu langkah nah kalau melangkah sekali saja belum ya bagaimana jarak itu bisa berkurang nah kondanya culapan takak ini berbeda dengan kita dia jalan dulu dari solo dia jalan ke Semarang enggak bawa kunci jalan terus lalu sudah sampai di depan pintu ketemu sang Buddha nyoh ini loh kunci nih ceklek masuk dia kita ini bawa kunci dulu jalannya baru mulai sabar saja sabar saja karena itu kalau besok sudah kunci sudah di tangan tetapi kan jaraknya masih jauh anda ingin jadi kaya ingin menjadi terkenal ingin menjadi sejahtera ingin menjadi sehat ingin menjadi suci semuanya harus ada persiapan menurut hukum alam semuanya harus ada persiapan tidak bisa diminta dan tidak bisa terjadi mendadak karena itu kalau ada ajaran-ajaran yang mengatakan instant spontan spontan mencapai pencerahan spontan menjadi kaya spontan menjadi suci spontan menjadi sejahtera enggak usah digubri sudah itu hanya promosi yang menarik tapi tidak sesuai dengan kebenaran kita harus bersiap bersiap berusaha kalau melihat yang contohnya si ini sukses si itu sukses si Pak Sundoro sukses si Bapak itu sukses si Bapak itu sukses Anda melihat sekarang berapa lama beliau-beliau itu bersusah payah menderita membuat persiapan jatuh bangun mengalami kesulitan kesulitan persoalan yang pelik yang pahit berapa banyak mereka tidak ujuk-ujuk bahkan kalau ujuk-ujuk itu berbahaya tiba-tiba terima loteri 1M 500 juta itu malah berbahaya tidak ada daya tahan mental tidak ada kesabaran tidak ada perjuangan untuk mendapatkan itu akan berbahaya bagi kita apalagi kita tidak mempunyai kebijaksanaan kekayaan dan materi akan menghancurkan orang yang tidak punya kebijaksanaan tetapi meskipun hidup miskin orang yang bijaksana akan bisa bertah dia tidak akan hancur meskipun miskin kalau dia punya kebijaksanaan tapi meskipun kaya raya kalau tidak punya kebijaksanaan kekayaannya akan menghancur kendirinya saya rasa cukup sekian ibu bapak sekarang tanggal 31 nanti tanggal 2 ada tahun baru lagi yang saya dulu pernah mengatakan kita punya tahun baru 4 tahun baru 1 Januari tahun baru Imlek 1 Suro tanggal 2 April nanti tahun baru Saka kepada saudara-saudara yang beragama Hindu terutama Pak Narto saya juga ingin mengucapkan selamat hari raya ini selamat tahun baru satu hari itu umat Hindu berlatih untuk menahan diri meningkatkan kesabaran tidak banyak bicara tidak pepergian tidak masak bahkan sederhana saya kira baik orang Asia ini orang timur ini menyambut tahun baru biasanya dengan prihatin Imlek juga satu Suro juga hanya tradisi barat yang menyambut tahun baru dengan pesta-pesta dengan senang dan Asia ini kelihatannya ingin meniru tradisi barat dia ingin menyambut tahun baru dengan wah foya-foya rame-rame senang-senang padahal di Asia ini hampir semua tradisi menyambut tahun baru itu tidak dengan foya-foya tidak dengan pesta tapi dengan dia kita memasuki tahun yang akan datang dengan membersihkan pikiran memulai dengan pikiran bersih menghilangkan keserakahan tanpa keserakahan memancarkan cinta kasih dengan niat yang baik dengan positif thinking kita memasuki tahun yang baru saya rasa itu bisa dicontoh setelah pada waktu kita memasuki tahun yang baru kita berusaha untuk banyak meditasi membersihkan pikiran banyak berbuat baik dan sebagainya sekali lagi kepada saudara-saudara yang beragam hindu saya mengucapkan selamat hari raya nyepi selamat tahun baru pada saudara semua semoga saudara-saudara maju tidak mudah putus asa berusaha terus dan berusaha keras dan semoga tercapai cita-cita kita terbebas dari penderitaan semoga semua makhluk berbahagia sekian terima kasih yang mulia bante kami persembahkan ucapan terima kasih dan anumodana anumodana atas dana damanya yang telah disampaikan pada malam hari ini kepada ibu bapak sebelum diakhiri kami ingin memberikan beberapa pengumuman yang pertama besok sore yaitu tanggal 1 April tahun 2003 pukul 15 sampai dengan 17 kita akan melaksanakan empat dana bersama bagi anda yang ingin mendaftarkan masih akan dilayani setelah acara ini berakhir di kantor kemudian damaklas akan diselenggarakan lagi besok pada hari Rabu tanggal 9 April tahun 2003 yang akan dihadiri oleh yang mulia Biku Catamano kemudian kami informasikan juga bahwa bagi anda yang ingin memiliki koleksi VCD Bante Utamotera anda bisa mendapatkannya di bursa dengan menggantikan ongkos produksi sebesar 6.000 rupiah per keping demikian demikian pengumuman dari kami marilah kita tutup acara damaklas pada malam hari ini dengan memandatkan tiratana puja kami mohon kepada Roma Pandita Dharma Surya terima kasih budang bagawantang abi wademi swakato bagawata dhammo damang namasami supatik pano bagawato sawakasanggu sangkang namami supatik pano bagawata